Intro Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan hari ini adalah hari Kamis 23 Februari 2023 Firman Tuhan terambil dalam Masmur 81 ayat 12-13 dengan tema Akibat Kedegilan Hati Firman Tuhan berbunyi Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri Mari kita berdoa Bapak yang di dalam sorga kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan free will kehendak bebas untuk memilih dan memutuskan dalam hidup kami Biarlah dalam kami mengambil keputusan dan pilihan Maka keputusan dan pilihan hidup kami adalah sesuai dengan kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Temanya adalah akibat kedegilan hati Kata kedegilan kita bisa berikan pengertian pemahaman Satu dengan yang lain mungkin bisa berbeda dengan bahasa masing-masing Degil hati bisa kita sebut sebagai keras kepala Degil hati bisa kita sebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk Seperti yang dikenakan kepada bangsa Israel Tadkala Allah memanggil maka dia tidak pernah menoleh Tadkala Tuhan mengingatkan maka dia tidak pernah menurut Tadkala Tuhan memberikan arah yang benar Maka yang dicari just adalah arah yang berlawanan Itu mungkin adalah gambaran tentang kedegilan hati Kedegilan hati pada bagian ini adalah dikaitkan dengan Ketika umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku Ada dua kata disini Yaitu tidak mendengarkan dan tidak suka Jadi tidak mendengarkan Tuhan Kemudian tidak menyukai Tuhan Ini hal yang sangat wajar Kalau kita tidak suka kepada seseorang Kita tidak pernah akan dengarkan suaranya Bahkan kita akan melakukan sesuatu yang berlawanan Dengan apa yang diinginkannya Itu adalah gambaran daripada tentang kedegilan hati Kedegilan hati artinya Dia akan melakukan sesuatu yang memang berbeda jauh Daripada yang seharusnya Itu disebut dengan kedegilan hati Tadkala diperintahkan taat justru dia melanggar Tadkala diperintahkan berjalan justru dia diam Tadkala diperintahkan diam Maka dia kemudian berjalan Bayangkan kalau ini terjadi Dalam keluarga kita Dalam rumah tangga kita Kita bertemu dengan anak Ada namanya good boy Ada namanya bad boy Anak-anak yang baik adalah Bahkan sebelum diberikan nasihat Dia sudah tahu Orang tuanya akan memberikan nasihat seperti apa Bahkan sebelum nasihat diberikan Dia sudah melakukannya Bukankah ini Menyukakan dan membahagiakan sekali dari orang tua Namun sahabat seperjalanan yang sudah berumah tangga Yang punya anak Yang punya cucu Kemudian bertemu dengan anggota keluarga kita yang seperti demikian Yang masuk dalam kelompok kedegilan hati Apa yang diminta Apa yang baik tidak dilakukan Justru dilanggar Sementara apa yang dilarang Justru itulah yang dilakukan Itu masuk dalam kelompok kedegilan hati Sehingga sahabat seperjalanan Kalau saya boleh mengatakan Kata kedegilan itu Dibahasakan dengan bahasa yang lebih dipahami Yaitu kenakalan Bukankah kita sebagai anak-anak Tuhan Seringkali juga berlaku nakal di hadapan Tuhan Berlaku nakal Perintah Tuhan memberikan perpuluhan Namun kita punya alasan Potong lagi, potong lagi, potong lagi Akhirnya tinggal seper seratus Sekalipun di dalam Alkitab Sesungguhnya Bahwa persembahan itu Lebih Bukan hanya urusan tentang perpuluhan Tapi firman Tuhan berkata Dalam Roma 12 S1 dan 2 Persembahkanlah tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus Yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Dan janganlah kau menjadi serupa Dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh Pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat membedakan Manakah kehendak Allah Apa yang baik Yang kudus Yang benar di hadapan Allah Sesungguhnya Persembahan yang terbaik Dan yang holistik Dan menyeluruh Adalah kehidupan kita yang benar Kalau hanya berbicara tentang perpuluhan Maka seakan-akan Itu adalah orang-orang kaya Yang punya kebebasan finansial Yang leluasa untuk memberikan Namun Memberikan hidup dan hati Sepenuhnya kepada Allah Adalah seluruh aspek hidup kita Dan setiap kita Punya kekayaan Ada orang yang diberikan Karunia bernyanyi Maka itu persembahan yang terbaik Yang diberikan kepada Allah Ada orang yang senang berkunjung Membusuk Memperhatikan orang-orang sulit Namun ekonomi dia Mungkin juga kurang bagus Tapi itulah persembahan perpuluhan Jadi orang-orang Yang degil hati Dia akan melawan Akan melakukan sesuatu Yang berbeda Dengan apa yang diminta Yang berbeda Dengan apa yang diperintahkan Itulah yang dikatakan Dalam Masmur 8.1.12-13 Tetapi umatku Tidak mendengarkan suaraku Dan Israel Tidak suka kepadaku Sebab itu Aku membiarkan dia Dalam kedegilan hatinya Biarlah mereka berjalan Mengikuti rencananya sendiri Tak kalah Tuhan Membiarkan setiap kita Berjalan dengan jalan yang salah Yang kita lakukan Buat saya pribadi Itulah sebuah hukuman Yang jauh lebih mengerikan Daripada Tuhan Bertindak memukul Tuhan bertindak Mengizinkan Sebuah cambukan Dalam hidup kita Agar kita kembali Kepada jalan yang benar Sahabat seperjalanan Yang dikasih Tuhan Banyak sekali Anak-anak Tuhan Dalam hidupnya Sudah percaya kepada Tuhan Tapi tidak mengalami Sebuah perubahan hidup Yang baik Mengapa? Karena degil hatinya Karena tidak mendengar Suara Tuhan Dan tidak taat Kepada apa yang diperintahkan Oleh Tuhan Dan ayat Alkitab Berkata pada ayat 12 Dalam pasal 81 Masmur Israel tidak suka Kepadaku Orang yang tidak Menyukai Allah Dia akan Tidak akan berjuang Bagaimana hidup Seperti Allah Orang yang tidak Menyukai Allah Maka tidak Menyukai juga Semua sifat-sifat Allah Kalau Allah itu Kudus Dia justru berbuat Yang berdosa Kalau Allah itu Penyambar Maka dia menjadi Orang yang Pemarah Kalau Allah itu Tulus dan jujur Maka dia menjadi Orang yang licik Dan hidupnya Serong Dia berjalannya Berlikah-likus Seperti ular Meliak-liuk Tidak ada Integritas Dalam hidupnya Sahabat Perjalanan Yang dikasih Tuhan Itulah akibat Kedegilan hati Orang yang degil hati Sikapnya tidak hanya Berlaku seperti Yang dijelaskan Di atas Kepada Allah Juga kepada manusia Orang degil hati itu Keras kepala Dia tidak pernah akan Mendengarkan Apapun yang baik Yang diberikan Oleh lingkungan Oleh negara Oleh masyarakat Oleh keluarga Oleh orang tua Siapapun Jadi orang yang degil hati itu adalah Hidupnya semau gue Kalau aku ingin begini Ya beginilah Kamu tidak bisa mengatur hidupku Ini adalah hidupku Ini tanganku Ini kakiku Perkataan seperti demikian Dia lupa Hidup kaki tangan Anugerah Waktu nafas Mata yang mampu melihat Tangan dan kaki yang mampu bergerak Itu adalah anugerah Allah Dia sedang menghilat Tuhan Yang sudah memberikan Anugerah-anugerah terbaik Di dalam hidupnya Kemudian setelah Dia dapatkan Semuanya yang terbaik Dari Allah Dia masuk dalam Kelompok yang degil hati Dia tidak dengar Suara Tuhan Dan dia juga Tidak menyukai Tuhan Itu yang dicatat Dalam Masmur 81 Sahabat seperjalanan Kalau ada sifat-sifat Seperti demikian Ada pada diri Sahabat seperjalanan Disadari atau tidak Maka berubahlah Mulai hari ini Agar kita mendapatkan Kebaikan-kebaikan Allah Anugerah-anugerah Allah Agar hidup kita Benar di dalam Jalannya Allah Maka Berhentilah Jangan Memupuk Menyimpan Sifat-sifat Kedegilan hati Mari kita berdoa Bapak dalam surga Terima kasih Buat kebenaran Firman Allah Yang memberikan Kepada kami Pencerahan Agar kami terhindar Daripada sikap Berdosa Yaitu Kedegilan hati Hambamu berdoa Sahabat seperjalanan Yang sedang sakit Tuhan Jaman sembuhkan Sahabat seperjalanan Yang sedang menghadapi Masalah Tuhan Bukakan jalan Sahabat seperjalanan Yang sedang memohon Berharap sesuatu Tuhan kabulkan Sesuai dengan Waktu rencana Dan kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Shalom Sahabat seperjalanan Tuhan memberkati Kita semua Amin Terima kasih